Sebelum kita lanjut ke pembahasan videonya kita akan mau withdraw terlebih dahulu penghasilan ini ya sebesar Rp800.000 langsung kita akan transfer ke via dana teman-teman ya Oke langsung kita klik saja submit wait for verify jadi Oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali sahabat channel akun original semuanya apa kabar teman-teman semua Semoga tetap selalu diberikan kesehatan kelancaran dan kesuksesan selalu ya amin Oke jadi di kesempatan kali ini seperti permintaan kalian saya ingin mereview kembali aplikasi penghasil saldo dana terbaik ya Yaitu Lucky Gold Farm ya disini berbasis pertanian teman-teman jadi teman-teman bisa mengabaikan semua game lainnya ya Yang ada disini seperti fishing air money terus kemudian jackpot gold offer itu semuanya Habikan teman-teman fokus saja di happy passion Nah game pertanian ini disini teman-teman bisa membangun sebuah ladang pertanian dengan modal teman-teman Disini sangat aman banget dan terpercaya dan sudah banyak banget buktinya ya Untuk membangun ladang pertanian ini teman-teman Oke jadi di ladang pertanian saya ini kemarin sempat sudah penuh ya Untuk 12 pohon apel juga sudah saya beli kemarin terus kemudian tanahnya sudah level 5 ya Level tanah hitam terus kemudian peternakannya ada ayam ya Tapi sempat saya jual semua teman-teman Oke jadi ladang pertanian ini teman-teman bisa membeli semua item-item ya Seperti contohnya ini nih kita masuk di bagian shop Di bagian shop ini ada berbagai macam tumbuhan-tumbuhan yang bisa kita tanam ya Seperti pohon apel ini nah pohon apel ini untuk harganya persatu pohon itu 500 ribu teman-teman Dan income perharinya itu 12 ribu Terus animal disini ada sapi sama ayam Kalau ayam harganya sama 500 ribu dan income perharinya itu 12 ribu Kalau untuk yang sapi itu harganya 800 ribu ya Dan income perharinya 15 ribu Dan ini teman-teman bisa beli sekali beli dan untuk selamanya teman-teman Dan apabila sudah dibeli item-item ini bisa teman-teman jual lagi ya Nah ini contohnya saja disini pohon apel Nah untuk pohon apel harganya 500 ribu ya Dan menghasilkan setiap 24 jam sekali Dan untuk income perharinya 12 ribu Dan apabila kita jual lagi pohon apelnya itu harganya 300 ribu Oke jadi sudah jelas banget nih Kayak gini nih Jadi kita nggak ada ruginya Kalau membeli pohon-pohon apel ini karena bisa dijual lagi ya Untuk selanjutnya langsung saja disini untuk saldo saya ada 712 ribu ya Akan saya belikan 1 pohon apel ya untuk pembukaan pertama Langsung saja kita beli seperti ini Nah success push Jadi sudah tertanam 1 pohon apel Dan nanti saya akan mendapatkan perharinya itu 12 ribu teman-teman ya Terus kemudian disini saya akan menanam di tanahnya Ini saya tetap akan menggunakan tanah biasa ini Dan saya akan fokus di pohon apel dan peternakan nantinya teman-teman Oke langsung saja kita akan membeli tumbuhan ataupun bibit tanaman di tanah level 1 ini Langsung saja masuk di shop dan kita geser-geser Nah disini ada berbagai macam bibit tanaman sesuai dengan level tanahnya masing-masing Disini untuk level 1 ada padi, gandum, bunga matahari, dan kol ya Disini saya akan beli bunga matahari teman-teman Teman-teman membeli sebanyak 48 ya Karena untuk petakan tanahnya ini jumlah keseluruhannya itu ada 48 petak Jadi nanti teman-teman untuk menghitung income-nya atau profit-nya itu bisa dihitung dari jumlah petakan tanahnya Disini saya akan beli 48 bibit Terus 42, 45, 47, 48 Nah oke langsung kita klik oke Jadi harganya itu 3840 rupiah ya Langsung kita klik oke Oke sudah berhasil terbeli ya Langsung kita tanam di petakan tanahnya seperti ini Kita klik tanahnya terus kita tebar Benih-benih tumbuhan penghasil saldo dana terbaik Nah kita buat seperti ini Oke sudah selesai Terus bagaimana bang untuk cara menghitung penghasilannya Teman-teman tinggal kalikan harga bibit dengan jumlah petakan tanahnya ya Ini untuk yang petakan tanah Jumlah bibitnya ada 48 bibit Kalau kita masuk ke dalam kalkulator kita hitung seperti ini teman-teman ya Langsung untuk persatu bibit harganya 80 rupiah Dikali 48 berarti total modalnya 3840 ya Nah terus kemudian Kalau kita panen itu harganya Per satu bibit 120 rupiah Dikali 48 Nah jadi harganya apa namanya Hasilnya 5760 berarti Income-nya per hari kalau tanah biasa Sekitar 2000an teman-teman Nah apalagi kalau sudah level tanahnya tinggi ya Nah ini kalau untuk yang pohon apel Ya harganya per pohon apel itu 500 ribu Ya jadi kalau dikali 12 kan tadi Untuk jumlah pohon apelnya ada 12 pokok ya Jadi totalnya ada 6 jutaan Ya saldo modal kita Modal kita 6 juta nih Untuk membeli pohon apel Ya per hari Per pohon apel itu menghasilkan 12 ribu Dikali 12 Dikali 12 pohon apel 12 ribu dikali 12 pohon apel Jadinya per hari teman-teman akan mendapatkan Income 144 ribu Nah ya Kalau kita kalikan selama 30 hari Itu hasilnya 4 juta 320 ribu Oke Terus kemudian Kalau kita kalikan dalam jangka waktu 60 hari ataupun 2 bulan Kita sudah balik modal teman-teman Ya jadi Kalau kita kalikan 60 hari Totalnya ada 8 juta 640 ribu Jadi kita Dalam 2 bulan sudah balik modal Plus profitnya Ini teman-teman Membeli pohon apel Atau membeli item ini Khusus pohon apel dan peternakan Itu sekali beli untuk selamanya teman-teman Ya Oke jadi seperti itu Untuk hitungan income nya Terus kemudian Di sini kalau Untuk pohon apel ya Kan jumlah Pokoknya itu ada 12 Ya Per satu pokok Bisa menghasilkan 12 ribu Ya Kalau kita kalikan 12 Ya hasilnya tadi 144 ribu Dan kalau kita kalikan Dalam 1 bulan Ya kita Menghasilkan Atau gajian 4 juta 800 Ini bisa teman-teman Praktikan Di pertanakan juga Khususnya untuk Pertanakan ayam ya Di pertanakan ayam Ini Sekedar contoh Kita lihat Di akun yang sudah besar Ya Di sini Ada pohon apelnya Sudah penuh 12 pohon pokok Apel Terus kemudian Untuk pertanakannya Ada sapi Sudah banyak banget Satu sapi itu Harganya 800 ribu Ini ada berapa ini Ada banyak banget Wow Keren nih Sudah level 1 Untuk komunitas Yaitu Aji Soko Ini perharinya Dia bisa panen Sekitar antara 4 jutaan Perharinya Kalau sudah full Seperti itu Oke Terus gimana bang Untuk cara mendaftarnya Cara mendaftarnya Sangat gampang banget Teman-teman tinggal download saja Setelah mengklik link Yang sudah saya sediakan Di deskripsi Dan ini untuk cara Melakukan isi ulangnya Teman-teman tinggal klik Di bagian add cash tadi ya Nanti akan dibawa Ketapelan seperti ini Nah teman-teman bisa Melakukan isi ulang Dengan OVO Dana Kairis Dan akun bank Jadi ini sangat mudah banget Dan ini ada juga Beberapa history Apa namanya Isi ulang saya Ini Teman-teman bisa Melihat di itu tadi ya Dan untuk tampilan Game nya itu Seperti ini ya Jadi jangan Apekan saja Untuk game-game yang lain Dan teman-teman Fokus saja Di bagian happy passion Ya Saya merekomendasikan Happy passion Dan ini sudah Terbukti banget teman-teman ya Oke Mungkin cukup sejantul ya Untuk informasi kali ini Mudah-mudahan bisa bermanfaat Dan apabila nanti masih pertanyaan Teman-teman bisa berkomentar di bawah video ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya